PDI Perjuangan Komunikasi telah dilakukan dengan kader PAN yaitu Desi Ratnasari Menghadapi Pilkada dan Pemilu 2024, berbagai target mulai digenjarkan partai politik Salah satunya PDIP Jawa Barat yang menargetkan jabatan Gubernur Jawa Barat Menurut Ketua PDIP DPD Jabar Ono Surono, pihaknya tentunya menginginkan jabatan tersebut Apalagi sudah sejak 2003 hanya ada calon yang tidak menjadi kepala daerah dari PDIP di Jabar Menuju target tersebut, pihaknya pun telah melakukan komunikasi dengan partai-partai lain Salah satunya Partai Amanat Nasional Nah selama ini kan calon-calon terus PDI Perjuangan Dari 2003, 2008, 2013, 2018 hanya calon Jadi insya Allah nanti 2024 Gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan Jadi tidak menutup kemungkinan dengan Ketua DPD PAN? Ya siapa? Komunikasi sudah ada kemudian? Komunikasi dengan? Ketua DPD PAN? Kita juga diskusi terkait dengan Jawa Barat Dan saya masih punya hutang tuh Saya belum berkunjung atau membalas kunjungan ke DPW PAN Jawa Barat Insya Allah Kan dekat semua Iya dekat Dekat semua nih PAN, Gerindra Ini dekat semua nih Pokar juga dekat Selain menargetkan kepala daerah Jabar PDIP pun menargetkan jabatan kepala daerah Dan memenangkan pemilu legislatif Terutama di 18 kabupaten kota di Jawa Barat Di antaranya di Pangandaran Majalengka Kuningan Ciamis Kabupaten Cirebon Indramayu Cimahi Kabupaten Bandung Barat Cianjur Kota Bekasi Depok Cianjur Dan Kota Bandung Untuk pemilu legislatif PDIP menargetkan 30 kursi di DPRD Jabar Dan 345 kursi di Kabupaten Kota di Jawa Barat Budi Hartati Bandung TV